Hezbollah memperingatkan Israel pada minggu, tanggal 24 November tahun 2024 setelah Sekretaris Jenderal Hezbollah, Naim Qassem, mengatakan akan membalas pemboman Israel di Beirut, ibu kota Lebanon Naim Qassem mengatakan Hezbollah akan membalas dengan serangan yang sama di Tel Aviv Media militer Hezbollah menerbitkan gambar Beirut vs Tel Aviv, yang menunjukkan dampak kehancuran akibat jatuhnya roket di jalan raya di Israel dengan tanda-tanda yang menunjukkan jalan menuju wilayah Israel, termasuk Tel Aviv, selain tanda peringatan jatuhnya roket Hal ini bertepatan dengan bunyi sirene di Tel Aviv, dan tentara Israel memantau rudal yang diluncurkan dari Lebanon menuju pusat kota itu Sejumlah kota di Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa, menjadi sasaran serangan rudal besar-besaran dari Lebanon yang menyebabkan kehancuran pada minggu, tanggal 24 November tahun 2024, sore Otoritas penyiaran Israel sebelumnya mengumumkan lalu lintas udara terhenti di Bandara Ben Gurien, sebelah timur Tel Aviv, menyusul peluncuran rudal dari Lebanon Ledakan terdengar di Israel tengah setelah peluncuran 10 rudal menuju Tel Aviv Hezbollah mengatakan serangan itu menargetkan sasaran militer di kota Tel Aviv, dengan rudal tertentu, segerombolan drone penyerang, dan operasi mencapai tujuannya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!